Terima kasih Bapak polis, Tengah pasti naik nih. Sekarang sebenarnya, Tengah? Berapa lama? Dua hari? Dua menit, dua menit. Hari ini kita melaksanakan press release terkait ungkap kasus yang dilakukan oleh Satres Temporesta Bandara Sukarmata, yaitu penjelitian laptop di Terminal 3 Bandara Sukarmata, yaitu G-17. Kejadian terjadi pada tanggal 30 November, namun dilaporkan kita baru pada tanggal 7 Desember. Berkat dari kejelian anggota Satres Temporesta Bandara Sukarmata, bekerjasama dengan pihak-pihak terdekat yang berdukung, apakah itu informasi maupun teknologi yang digunakan, kita berhasil mengungkap kasus yang dilaporkan oleh Saudara M. Arif Rahman. Jadi pada tanggal 30 November 2020, seorang warga masyarakat yang merasa memiliki sebuah laptop dengan merek yang cukup terkenal, dengan harga sampai rentang di Rp25-26 juta, merasa kehilangan barang yang dibiliki. Kenapa merasa kehilangan? Di tanggal 20 November 2020 tersebut, yang bersangkutan berniat dengan menggunakan salah satu maskapai, menggunakan muda transportasi Terminal 3 untuk berangkat secara domestik, yaitu dari Jakarta ke Jambi untuk kepentingan pekerjaan. Karena ada fasilitas charger center yang ada di Terminal 3 yang bersangkutan memanfaatkan. Karena sudah boarding dan dipanggil oleh panggilan maskapai, yang bersangkutan lupa bahwa laptopnya sedang dalam keadaan di charger. Berangkatlah yang bersangkutan. Setibanya di Jambi baru sadar bahwa laptop yang di charger ketinggalan. Itulah yang menyebabkan kenapa kejadian di tanggal 30 November baru dilaporkan tanggal 7 November. Karena yang bersangkutan harus datang lagi ke Jakarta. Alhamdulillah, berkat sekali lagi kerja keras dari Tim Garuda Satreskrim Forest, Kota Bandara Soekanahata, kasus ini berhasil diungkap dengan bantuan closed circuit television atau CCTV dan beberapa analisa. Karena CCTV yang ada pun tidak menunjuk dengan jelas wajah. Sekali lagi, Alhamdulillah berkat kemauan dari Tim Garuda, hal ini dapat diungkap. Yang kemudian, siapa tersangkanya? Tersangkanya adalah juga penumpang muda transportasi udara, yang kebetulan gate terbangnya, korban itu gate 17 Terminal 3, pelaku di gate 16. Korban dengan tujuan Jakarta Jambi, pelaku dengan tujuan pesawat Jakarta Batam. Seterbangnya pesawat korban, tersangka terlihat di CCTV mendapati adanya laptop yang tertinggal di charger center. Ini yang salah. Kemudian niat muncul, diambil, dan dibawa sampai dengan ke Kepulauan Riau. Alhamdulillah, tersangka satu, tersangka utama dapat kami amankan, yaitu atas nama saudara ZN, yang mengambil, untuk kemudian di Kepulauan Riau sana, tersangka satu atas nama saudara ZN, bekerja sama dengan saudara LI. Tersangka dua, untuk meminjam Facebook. Tersangka satu bilang, pinjam media sosial lu dong untuk menjual, dan ternyata berhasil dijual sejumlah sebesar 8 juta rupiah, dengan saudara LI. Tersangka dua, mendapatkan keuntungan sebesar 500 ribu rupiah. Lalu pertanyaannya, ada satu lagi tersangka, tersangka tiga saudara ZR. Tersangka tiga ini siapa? Tersangka tiga adalah tersangka yang membeli barang hasil kejahatan dari tersangka dua, melalui Facebook. Yang cukup menarik di sini adalah dua hal. Satu, bahwa kami dapat dan kami amankan saudara ZR di Makassar. Artinya apa? Dengan perantaraan media sosial, tidak sampai selang beberapa lama, barang hasil kejahatan dari Kepulauan Riau sudah bergerak ke Makassar, Sulawesi Selatan. Fakta menarik yang kedua adalah ternyata saudara ZR bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing, negaranya adalah negara Afganistan. Dan status yang bersangkutan berada di Indonesia adalah sebagai pencari swaka atau asulum seeker. Status asulum seeker atau pencari swaka tidak menghalangi seseorang untuk harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan pelanggaran peraturan yang dilakukan di Indonesia. Demikian. Artinya WNA ini penadah? Artinya WNA ini penadah, penadahnya. Jadi, tersangka satu meminta tolong tersangka dua untuk menjualkan barang sejumlah 8 juta rupiah dan berhasil terjual. Tersangka tiga sudah berniat untuk menjual laptop. Dengan yang bersangkutan berniat menjual hampir dari dua kali lipat yang diperolehnya. Diperoleh tersangka tiga dari tersangka dua lapan juta, tersangka tiga berniat menjual 16 juta. Dengan cara apa dukungan 18 juta dicantumkan di Facebook? Tersangka tiga membeli di suatu tempat di daerah Makassar sana, kardus X laptop sebesar 18 ribu untuk mendukung bahwa di Facebooknya dikatakan bahwa ini adalah laptop saya. Hampir dalam keadaan brand new, di pasaran 25-26 juta silahkan beli 16 juta. Itu yang menyebabkan kenapa tersangka tiga untuk kemudian kami tetapkan sebagai tersangka atas penadahan, atas pemanfaatan barang hasil kejahatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.